Intro Jadi kayak begini ya Saya tuh awalnya udah Sangat-sangat sabar-sabarin Saya udah menahan diri Atas semua permasalahan sama Video positive Cuma makin kesini Kemarin saya sempat lihat Dia melecehkan Perempuan Khususnya Kalina Dia melecehkan harkat Dan martabat perempuan Di salah satu channel Youtube Di klinik Entah kok gak salah Nama Youtube-nya Disitu dia Seperti melecehkan Kalina lah Dan yang saya sangat sayangkan lagi Awal mula Vicky Prosesio ini Mendekati anak Kalina Sekarang dia Mendekati mantan-mantannya Dan juga sempat penciptaan Ke Almarhum Mamanya Em Mamanya Kalina Disini Yang sangat saya sayangkan Dimana tidurannya Dan kalo misalkan Dia bener-bener Mau menutup buku Udah tutup buku Gak usah Mendekatnya semua orang Sekitar Kalina Kan keliatan disini Kira panggung siapa Atau mungkin program dia Cuma satu Gimana sih gak tau ya Nah Mungkin Untuk Kalo dia laki-laki Gak usah lah Ke perempuan Langsung aja Berhadapan sama saya Kita nanti habis lebaran Mungkin kita bisa Atur waktu Kita ketemu di ring Nanti Saya sudah cukup sabar Dengan perlakuan Pengecutnya Vicky Prosesio disini Jam makin lama Makin lama Dia Mendekati Kerabat Kalina Sekarang ke mantan-mantannya Maksudnya apa Coba Sekali lagi Saya tekankan disini ya Saya Ricky Miraza Menantang keras Vicky Prosesio Untuk di atas ring Nanti saya habis Lebaran Dan untuk Vicky Prosesio Jangan jadi Seorang pengecut Jadi Seorang laki-laki Jangan pengecut Gitu-gitu ya Oke Dan untuk Saya tekankan lagi disini Setelah Ini Maaf Kalo misalkan ada warga Anet Medizin Atau semua yang bilang Kalo saya ini Pandu sosial Atau segala macem Itu semua gak benar Andai kata Vicky Prosesio ini Bukan sama punya figur Si juga pasti akan kejar dia Karena perlakuan Pengecutnya dia sebagai laki-laki Oke Makasih